selamat pagi dan shalom berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 18 April 2023 baiklah sebelum kita mulai segala kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini mari kita mengawalnya dengan berdoa Bapak yang baik kami bersyukur bersuka cita karena kemurahan Tuhan Tuhan sudah pelihara kami di sepanjang malam-lamanya dan kami bersyukur untuk hari yang baru hari anugerah Tuhan apapun yang kami hendak kerencakan hari ini Tuhan kirinya Tuhan tentu setiap dan pelihara kami yang akan bekerja kami yang akan sekolah kami yang akan diam di rumah Tuhan pelihara dan berkati sehingga kami boleh berkarya dengan baik sesuai seturut kehendak Tuhan Tuhan sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan kami mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami boleh layak mendengar kebenaran firman Tuhan ini kami anak-anakmu Tuhan dalam kerendahan hati kami menghadap hadiratmu yang kudus amin pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Masmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berbunyi demikian bahagia orang saleh jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung aku berkata kepada Tuhan engkau lah Tuhanku tidak ada yang baik bagiku selain engkau orang-orang kudus yang ada di tanah ini mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-yebut nama mereka di bibirku ya Tuhan engkau lah bagian warisanku dan pialaku engkau sendirilah yang menanggungkan bagiannya yang diundikan kepadaku tali penguk jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai ya milik pusakaku menyenangkan hatiku amin firman Tuhan dari firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca Renungan Harian Toraya memberikan suatu judul yaitu tetap memandang kepada dia tonton unti ngarap uang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dicapai dalam kehidupan ini adalah karena usaha dan perjuangan kita namun satu hal yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya apa yang sudah kita capai dan kita miliki itu semua hanya karena anugerah Tuhan lalu mengapa banyak orang yang tidak dapat mengelola dengan baik apa yang ada padanya termasuk dirinya itu semua karena hal itu dianggap sebagai miliknya dan karena perjuangannya secara pribadi dan parahnya lagi kadang keberhasilan dalam kehidupan ini justru menjadi kesombongan bahkan digunakan untuk melawan Tuhan padahal ketika baru mau memulai perjuangan atau usaha selalu disampaikan dalam doa agar Tuhan membuka agar perjuangan dan usaha kita tidak sia-sia bagi pemasmur Tuhan adalah segala galanya dia merasa tak berdaya tanpa Tuhan Tuhan baginya adalah penyelamat dari segala ancaman ia merasa tenang dan nyaman berlindung dalam kuasa Tuhan dan walaupun hidupnya terancam ia tetap bersuka cita nasihat Tuhan senantiasa mengingatkannya untuk bertindak tidak ceroboh dalam menjalani kehidupannya pemasmur dengan yakin mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan ia akan mengalami sukacita dan nikmat kehidupan yang berlimpah harta dan segala yang dicapai dalam hidup ini tidak dapat menjamin ketenteraman hidup kecuali dengan memelihara kekudusan hidup melalui kesetiaan dalam iman kepada Tuhan ia akan menyelamatkan dari kebinasaan itulah sebabnya melalui pemasmur kita semua diajak untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan memujinya senantiasa sehingga dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan kita akan tetap mengalami sukacita yang melimpah-limpah amin firman Tuhan mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan kami bahwa semua yang kami peroleh ini asalnya daripada Tuhan ajar kami menjadi pribadi yang pandai bersyukur menghitung berkat Tuhan satu persat Tuhan kami akan berkarya sepanjang hari ini karya Tuhan pelihara dan berkati mampukan kami mengalami sukacita dan nikmat kehidupan yang berlimpah asalnya daripada Tuhan ini kami anak-anakmu Tuhan pakailah kami Tuhan dan aturlah hidup kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.